musik yo welcome back with me es and my brother l yo jadi hari ini kita mau ngapain nih men ini kita mau ketemu ke kenel ya kenel rivalnya spike rival atau musuh nih kalau musuh kesannya terlalu negatif tapi kita harus ngejelasin dulu mungkin ada yang belum tau apa itu rival apa perbedaan sama musuh jadi gini kalau misalnya waktu di kejuaran dog show spike itu punya saingan nah saingannya dia itu lawannya dia di kejuaran dog show nya itu nah lawan itu bisa dikatakan musuh dong iya musuh iya kan tapi ibaratnya musuh yang positif musuh yang membangun kita untuk menjadi lebih baik nah ini bener-bener yang punya ini temen gue namanya Vincent nah kita lagi menuju ke sana sekarang dia punya malamut-malamut yang bagus-bagus banget gue juga dari dulu belajar malamut bareng juga sama dia waktu awal gue punya spike dia juga udah punya malamut dan kita belajar bareng gitu nah sekarang mau main-main ke rumah dia mau ngeliat anjing-anjingnya dia seperti apa dan kita lihat saingan-saingannya si spike waktu spike dog show itu kayak gimana jadi waktu spike dog show ada kalanya spike menang ada kalanya spike kalah jadi itu bener-bener waktu itu rivalnya head-to-headnya itu sama Vincent ini jadi kita langsung ke sana anyway guys gue selalu beli siampo nya spike itu di Tokopedia siampo nya Nala juga jadi gue bakal taruh link di deskripsi box lengkap bersama pin di komen jadi kalian bakal gampang menemukannya oke langsung aja klik dan itu bakal kebawa kalian beli siampo nya selamat menikmati oke guys gue udah nyampe sekarang di rumah temen lama gue perkenalkan what's up bro asik men kita udah temen lama banget ya ada dari spike masih tingin ya iya 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 bro guys ini temen lama gue banget guys ini temen lama banget udah 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 dari kecil dari spike masih kecil banget sekarang gue mau main-main nah judul vlognya kan spike ketemu musuhnya tapi bukan dalam artian yang berantem tonjok-tonjokan enggak tapi dalam artian rival si spike kita dulu bisa dikatakan rival ya sen jadi anjing lolol anjing gue itu seru ya selalu selalu seringnya sih dia yang menang enggak 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 kadang-kadang si spike menang kadang-kadang si spike kalah anjingnya Vincent dari dulu bagus-bagus gokil-gokil banget nah disini guys gue lagi main-main nih mau ketemu Vincent mau nanya kabarnya dia juga sama mau ketemu sama dulu rivalnya si spike emang ya emang bisa dibilang saingannya si spike lah nah sekarang gue mau tulis si spike dulu sen bentar ya oke bentar ya guys ini si spike ini si spike nih sen udah lama banget gue mau ketemu juga ini bulunya tebal banget si spike udah panik nih soalnya dia soalnya banyak bauan bau temen-temen barunya dia tunggu dulu tunggu waduh kamu nih tunggu dulu dia excited banget nih guys boleh gak nanti si spike gue taruh disini abis itu kita kenalan dulu sama anjing lo ya berarti si spike gue taruh disini dulu ya bentar ya guys gue pengen ngasih tunjuk nih guys nih kalian kan udah liat si spike itu sipit kan ya ini gue ada satu malamut gue jarang banget ngeliat malamut kayak gini asli salah satu malamut paling ganteng yang pernah gue liat selain si spike ya asli ini ganteng banget lucu juga lengkap jadi satu gue mau kenalin sama kalian yuk ikutin gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok guys seh ty kan nah ini spike guys ini namanya siapa? Matt Matt ya? kalau di.. tunggu tunggu namanya Matt panggilannya.. Mehmet Mehmet ini.. bro ini.. matanya ke sipit banget di Mehmet ini ini kayaknya masih ada keturunan dari gua nya oke bro ini moyang gua stay 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 tunggu 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 eh 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 gak boleh geram geram gak boleh geram geram si Matt ini umurnya berapa sekarang? iya.. jalan.. oh jalan.. tunggu lang gua iya.. tunggu spek.. down stay down gak bisa tunggu tunggu spek stay kita nabur-nabur sedikit ya bro ya mengenai apa yang udah kita jalanin selama ini waktu dari awal mulai kita kenal sampai sekarang ya bro ya stay jadi si Matt ini dia asalnya alaskan dari mana bro? russia russia cuma kayaknya gua mungkin ditipu bukan dari russia tapi dari cina ya hahaha kenapa gitu? matanya sipit matanya sipit oke 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 nah si Matt ini bro kalo gua boleh tanya ya umurnya kan dari 6 mau jalan 6 tahun ya harganya berapa bro? waktu itu waktu itu ini kan klien gua punya sebenernya gua peliharain klien gua percayain buat gua pameranin waktu itu klien gua gua ambil itu di harga 6.000 euro 6.000 euro itu kalo dirupiahin berapa tuh pak? pokoknya nyampe sini kurang lebih seratusan ya seratusan ya seratusan ya seratusan ya seratusan ya udah sama ongkir udah sama ongkir kalo gak salah ya seratus dua puluh seratus tiga puluhan juta ya ini si Mehmet ini harganya seratus tiga puluh juta nih namanya Matt guys cuma panggilannya Mehmet gitu sampe Indonesia nih Mehmet bisa sip si Spike ini gengsi banget duduknya sampe ngebelakangin kamera dia kita udah lama gak ketemu gua biasa ngelit Spike di kamera dog show ya di youtube ini gua liat emang kayaknya bunuhnya bagus banget lu rawatnya gimana sih bro? kalo si Spike ya? kalo si Spike ini sih sebenernya simple ya bro asal kita disiplin dalam soal makanan kayak kita gak terlalu sering ngasih makan dia makan manusia lalu tau lah ya kalo kita ngasih makan manusia kan rontok kayak bulu ya sama paling gua ngerawat dia dengan disayang sih bro iya lah mau sayangin gitu selama anjing kita happy selama mereka bahagia mereka bakal tanpa kita harus banyak perawatan juga pasti bulunya akan bagus ya tapi kalo misal gua boleh tau nih bro kalo lo sendiri ngerawat si Matt dan anjing-anjing lo ini yang bulunya juga goki oleh timet ya ini gimana nih bro? ini nah emas sih kurang lebih ya gue juga ngerawat dia kan juga kita ada passion ya kalo ke anjing kita gak bisa yang cuma rawat kasih makan udah kelar kalo gua ngerawat dia ya gua sepedain oh sepeda kasih makan kasih makan juga yang kita pilih yang terbaik oke dan paling penting itu groomingnya bro oh grooming shampo nya nah ini ada yang mau buat tunjukin nih oke 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 eh guys tapi ini gua mau gak tau nih ini bukan endorsement sama sekali bukan endorsement cuman disini gua sama Vincent mau bagi-bagi info mengenai shampoo yang digunakan kenapa si Matt ini bulunya bisa sampai sebagus ini nah ini kita mau lihat langsung boleh ya kita oh iya dong tapi lu masukin Mac dulu kali ya oh iya dong ini yang gak betah nih iya oke 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 let's go ya udah kamu kamu gini gini kaki kamu naik dulu dulu up 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 kaki kamu naik dulu dulu dia masih mau ngoncat Lady Two waw dos ada jumpa lagi ya okay Oke guys, ini si Spike bakal di... istilahnya apa ya? Di grooming ya? Nandiin grooming, mandi grooming ya? Mandi grooming sama Vincent, tapi ini kita menggunakan bener-bener produk yang khusus banget. Sekali lagi, ini gua ga di-endorse cuy, sama sekali ga di-endorse. Ini bener-bener gua mau nge-story produknya bagus banget, tapi ada 4 step. Jadi ini ga kayak pemakaian shampoo biasa, tapi ada 4 step yang akan dijelasin oleh Vincent. Bisa juga kasih dikit kan ini? Cep. Oke. Kita sebutnya spa, salon spa. Ini ada 4 macem, dari nomor 1. Renew, cleanse, whitened, dan restore. Yang bakal kita mandi untuk sekarang sih ya, 3 ini dulu. Kalau yang ini, lebih kayak buat conditioner. Kalau ini yang shampoo-nya, ini whitened, tapi jangan kira ini pemutih, tapi ini pencerah warna. Jadi semua warna anjing bisa, mau hitam, mau gold, merah, bisa. Ini finishing touch-nya nanti kita pakai setelah kita blow dry. Nanti kita langsung aja yuk. Oke kita langsung aja ya. Ini isinya, bucket ini isinya campuran nomor 1 sama nomor 3. Jadi anjing harus selalu dalam, mulai kita mulai dari posisi kering. Beda dengan merek lainnya, shampoo lainnya. This is how I bat my dogs. Kalau menurut kami, menurut tim Ashley Craig, anjing dalam kondisi kering itu seperti sponge kering. Dia akan menyerap apapun yang dia sentuh untuk pertama. Jadi kita mau, ini vitamin, ini bisa dibilang ini vitaminnya. Kita mau dia menyerap vitaminnya itu semua. Bulu-bulu dan kulitnya kita mau itu full menyerap vitaminnya. Kalau dalam kondisi basah, dia yang dia serap itu nggak sebanyak yang dia serap dalam kondisi kering. Dan ini kita pakai sponge, itu untuk buang bulu-bulu yang udah mati sama buang dirt atau debu-debu yang sebelumnya. Dari sebelumnya. Bisa dikasih tujuh, yuk. Dari sini, yuk. Biar detail, si Spike dilapnya. Jadi dia dari kondisi kering ya, Sen, ya. Langsung dipakai sponge ya. Ini unik banget sih. Biasanya kan orang-orang langsung dibasahin. Basahin, langsung shampooin. Seperti biasa. Kalau nggak, kita... Makanya kita pakai beberapa... Namanya salon spa ini. Karena kita sama lah, kayak di salon. Kita nggak cuma dikramasin, udah. Tapi kita ada treatment. Oke. Nah, guys. Ini si Spike udah diselimutin sama sampo-nya. Tadi yang pakai sponge, bisa kalian lihat. Cuma ini sebelum kita ke tahap selanjutnya, Spike. Didiemin dulu sekitar 5-10 menit. Supaya sampo-nya meresap. Abis ini baru ke tahap selanjutnya. Oke. Ini kita mau ke tahap selanjutnya, Sen, ya. Ini pakai... Shampoo yang mana, bro? Yang ini. Ijo. Yang ijo. Pakai yang ijo, ya. Ini bisa dibilang ini shampo-nya. Yang buat ngebersihin sisa-sisa residu dari yang tadi vitamin-nya. Sama kotoran, semua kotoran-kotoran. Jadi sekarang baru kita sikat dia. Oke. Tapi ini harganya ini berapa nih, bro? Ini satu botolnya 5,5. 550 ribu. 550 ribu, ya. Memang lebih mahal dibanding kompetitor. Tapi kita berani jamin ini lebih irit pemakaiannya. Lebih hemat? Lebih hemat. Kita itu takarannya itu cukup 2 sendok makan per 500 ml air. Jadi botol-botol yang biasanya kita pakai buat campuran air itu. Itu cukup 2 sendok makan. Oh berarti kalau misalnya biasanya kan biasanya 5-8 sendok. Ini malah cuma 2 sendok, 2 sendok aja cukup. 2 sendok aja cukup. 2 sendok aja cukup. Ini saya kalau di bucket segede ini, air dengan segini, saya pakai 4. Tapi itu buat 2 ekor. 2 ekor anjing. Bahkan malah bisa kalau untuk anjing yang lebih kecil ini bisa lebih dari 3-4 ekor anjing. Oke oke oke. Jadi habis dari spa ini nanti ada lagi yang mau saya mau. Oke oke. Berarti ini ibaratnya dari 4 sampo tadi, ini yang benar-benar 100% murni sampo solonya ya? Iya. Kalau biasanya kalau orang masih mau coba gimana rasain samponya, belinya ini ya? Boleh. Oke. Ini ya guys ya. Sekarang kita langsung praktekin. Ini habis dari yang tadi pemakaian vitamina itu, kita nggak bilas dulu. Langsung. Ini kondisi masih dalam, masih setelah didiemin. Masih di taburin, masih isinya vitamin, sampo vitamin tadi. Langsung kita bersihin pakai yang sampo yang ini. Langsung di gosok. Baru di sini, kalau tadi kan kita cara mandinya adalah kita cuma cukup ratain ke satu badan. Oke. Dari kulit sampai akar-akar semua kita ratain. Kalau sekarang baru kita gosok. Di sini baru nanti ada busa. Oke 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 oke. Semua tahapan udah selesai. Jadi Spike tadi udah pakai tiga shampoo ya. Dua vitamin, satu shampoo. Sekarang Spike lagi mau dibilas. Setelah ini kalian bakal lihat langsung hasilnya seperti apa. Oke. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Oke guys, kita udah selesai nge-grooming si Spike, kalian bisa liat Ganteng banget cipdo Gila, ini bener-bener Gue belum pernah liat si Spike sampe putih dan sebersih ini Belum pernah bro Ini bersih banget menurut gue sih, wakil banget sih Ini juga pertolong banget ya, bulu Spike bagus banget Lu mesti bagi gue resep gimana cara ngerawatnya Siap, siap, siap Anyway guys, nanti kalo kalian mau shampoo nya Gue bakal taruh semua di description lengkap Kalian langsung cek-cek aja instagramnya Namanya apa bro? Ashley Creek Ashley Creek, nanti bakal lengkap aja di description Vincent, thank you banget bro Thank you banget, udah dateng kemari Yes, gue juga thank you udah boleh main-main Spike udah jadi ganteng banget Oke, sekali lagi guys, buat yang suka video Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe Kasih di dukungan buat kita dengan Kalian nesek kanti, skip iklan And we see you guys on the next video, bye-bye 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 Bye-bye